Halo semuanya, jumpa lagi di channel ITRanger. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah mengkloning harddisk atau SSD dengan gratis. Dengan cara ini kita bisa melakukan sistem cloning yaitu mengkloning operating system atau migrasi Windows dan aplikasi dari harddisk ke SSD tanpa install ulang. Juga kita bisa mengkloning dari harddisk satu ke harddisk lainnya atau mengkloning harddisk ke SSD agar performa komputer kita lebih cepat. Juga kita bisa melakukan partisi cloning di harddisk kita. Dan yang lebih menarik lagi, saat video ini dibuat software ini completely bisa kita gunakan dengan gratis. Pertama, pastikan kita sudah menghubungkan harddisk atau SSD yang akan kita gunakan. Setelah kita pasang, kemudian langsung kita cek di disk manajemen kita klik kanan di logo Windows kemudian kita pergi ke disk manajemen dan di sini saya sudah mempunyai disk satu atau harddisk baru yang baru saja saya pasang. Kita klik OK. Kemudian di sini kita buat partisi baru. Klik New Simple. Kemudian Next. Next. Dan sekarang saya sudah mempunyai disk baru yaitu SSD. Kita close. Kemudian selanjutnya kita akan mendownload tool yang akan kita gunakan. Langsung saja kita buka browsernya. Dan ini adalah tool yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk mendownload tool ini. Langsung saja kita klik download. Selanjutnya kita buka foldernya. Dan kita continue dengan proses instalasi. Kita double klik. Setelah proses instalasi selesai. Kemudian langsung saja kita jalankan aplikasinya. Kita klik finish. Dan ini adalah tampilan dari disk clone yang baru kita install tadi. Jika kita lihat di sini, di sini tampilan user interface-nya sangat simpel sekali. Kemudian pada tutorial kali ini, contohnya saya akan meng-cloning Windows ke harddisk yang baru tadi. Kita klik di system clone. Kemudian disk 0 ini adalah di mana lokasi Windows kita saat ini berada atau yang saat ini saya gunakan. Kemudian kita akan meng-cloning operating system ini ke harddisk yang baru kita pasang tadi. Selanjutnya kita klik next. Kemudian di sini select the location you want to clone. Kita pilih di satu. Ini adalah harddisk yang baru tadi. Kemudian kita klik next. Kemudian selanjutnya di bagian sini, kita klik proceed. Klik yes. Dan proses cloning operating system Windows ke harddisk yang baru akan diproses. Kita tunggu progresnya sampai selesai. Dan proses cloning operating system komputer kita sudah selesai. Selanjutnya kita klik finish. Dan jika kita lihat, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita close. Selanjutnya kita sadun komputer kita. Dan kita akan melepas harddisk yang lama dan menggantinya dengan SSD yang baru saja kita pasang tadi. Setelah kita pasang kembali SSD-nya, selanjutnya langsung kita tes untuk booting Windows kita dari SSD hasil dari cloningannya tadi. Dan sekarang kita sudah berhasil login ke Windows kita dengan menggunakan SSD yang baru yang akan membuat komputer kita menjadi lebih cepat performanya. Jadi untuk teman-teman yang ada plan untuk migrasi Windows dari harddisk ke SSD, teman-teman bisa menggunakan tool ini dengan gratis. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.